Intro Warga Sincai Utara Kamaludin meninggal dunia usai melihat langsung sosok Presiden Jokowi. Jokowi sebelumnya melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sincai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Korbon bersama dua anaknya sengaja menunggu kedatangan Jokowi di rumah sakit umum daerah Sincai demi bisa melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu. Setelah menunggu tiga jam, Jokowi pun tiba di rumah sakit. Menurut keterangan anak Kamaludin, ia dan ayahnya senang akhirnya bisa melihat Jokowi dari dekat. Namun setelah rombongan Presiden pulang, tiba-tiba ayahnya jatuh dan kejang-kejang. Kamaludin kehilangan kesadaran sehingga langsung dilarikan ke IGD. Kamaludin sempat diberikan tindakan resusitasi jantung paru di IGD. Namun, hal itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Fatmawati, mengatakan almarhum alami henti jantung saat dibawa ke IGD. Soal riwayat penyakit, kata Dr. Fatmawati, tidak diketahui disebabkan tidak ada riwayat berobat di rumah sakit tersebut. Sampai saat ini, rumah sakit masih belum mengetahui penyebab kematiannya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!